Halo semuanya, kembali lagi di channel Halo Edukasi. Gunung apapun jenisnya tidak mungkin meletus secara spontan tanpa melalui sebuah tahapan gejala yang menjadi peringatan. Setiap masyarakat yang bermukim di sekitar lereng biasanya sudah hafal dengan tanda atau ciri sebelum terjadi letusan. Berikut ini, beberapa tanda gunung api akan meletus. Temperatur meningkat secara drastis. Hal ini disebabkan oleh pengaruh hawa panas yang dikeluarkan gunung akibat aktivitas magma yang meningkat di lapisan bawah kawah. Jarak antara magma dan permukaan bumi semakin dekat. Dan hal inilah yang menjadi penyebab kenapa suhu lereng dan sekitar kawah naik melewati ambang batas normal. Sumber mata air mengering. Alasan kenapa mata air mengering karena panas yang dihasilkan oleh magma yang letaknya sangat dekat dengan permukaan tanah yang mana suhu di atas permukaan bumi saja sudah meningkat drastis. Apalagi suhu pada lapisan tanah dalam tempat sumber mata air. Akibatnya, cadangan air tanah menguap karena panas yang berasal dari magma atau karena faktor lain dari aktivitas vulkanis. Sering terjadi gempa tremor. Penyebabnya tak lain karena peningkatan aktivitas magma yang terdorong ke segala arah akibat tekanan endogen yang begitu besar. Akibatnya, lapisan batuan tertekan sehingga menimbulkan gitaran yang dikenal sebagai gempa. Peningkatan aktivitas kegempaan menjadi tanda penting yang selalu terjadi sebelum erupsi gunung berapi. Banyak Hewan Turun Gunung Pada hutan sekitar lereng gunung terdapat banyak satwa liar seperti kera, rusa, hingga harimau. Peningkatan suhu dan aktivitas vulkanik menyebabkan hewan-hewan tersebut merasa tidak nyaman sehingga turun menuju kaki gunung dan tak jarang masuk ke pemukiman masyarakat. Sering terdengar suara gemuruh. Hal ini disebabkan oleh aktivitas magma yang hendak keluar melalui kawah. Biasanya tanda suara gemuruh ini diikuti oleh gempa. Namun pada status yaga, sering diikuti oleh keluarnya gas dan debu vulkanis. Jika frekuensinya semakin meningkat, maka gunung berapi dipastikan akan meletus, terutama jika sudah memasuki level awas. Level awas merupakan tahap akhir di mana gunung berapi akan segera meletus atau sedang meletus atau ada dampak tambahan yang dapat menimbulkan bencana. Biasanya letusan pembukaan ditandai dengan keluarnya debu dan asap yang sangat banyak yang akan menjadi letusan dalam kurun 24 jam ke depan. Upaya yang harus dilakukan adalah mengosongkan semua wilayah yang masuk dalam radius bahaya dan melakukan koordinasi secara terpadu. Itulah beberapa tanda gunung api akan meletus, Bila teman-teman mengetahui tanda lainnya, silakan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video dari Halo Edukasi. Sampai jumpa!